Shalom, selamat pagi sahabat gesis yang diberkati oleh Tante Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Dalam sikap hati yang terbuka di hadapan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan, sebab ketika Engkau menuntun kami Tuhan, maka kami akan berjalan di dalam jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hallelujah. Amen. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mau lagi dituntun oleh kebenaran firman-Mu, kebenaran yang menguatkan, kebenaran yang menghidupkan. Amen, Jesus. Kami bawa hidup kami Tuhan, dalam tuntunan dan pimpinan-Mu Yesus. Tapi Tuhan, Engkau membimbing kami Tuhan, ke jalan yang benar kami tidak takut, karena gantung dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami Tuhan. Haleluya. Pimpinlah aku, Ya Yesus, Di sepanjang jalan hidupku Firman-Mu bagaikan seluruh, agar ku tak sesat di jalan. Amin. Amin. Firman-Mu bagaikan seluruh, Agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku Dengan Yesus membimbingku Dengan Yesus menopangku Ku tak jatuh Ku tak jatuh Ku tak jatuh Tanpa Yesus di sisiku Tanpa Yesus membimbingku Ku tak jatuh Tanpa Yesus menopangku Ku tak jatuh Darum Tanpa Yesus Apa kami melanggok sendiri, Tuhan. Seringkali kami salah di dalam mengambil kedua-dua Tuhan. Bapak seringkali kami menggunakan akal pikiran kami selamakan yang membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Langkah membimbing kami Langkah kami akan mencapai tujuan akhir bersama dengan Di sepanjang jalan hidupku dimakan kutubatan Firmanmu bagaikan syuruh Agar ku tak sesakir jalan dengan Yesus Dengan Yesus di sisiku Dengan Yesus membimbingku Dengan Yesus menemangku Ku tak jagung ku takkan jatuh Tuhan Tanpa Yesus di sisiku Tanpa Yesus membimbingku Tanpa Yesus menemangku Ku takkan jatuh Tuhan Ku takkan jatuh Tuhan Tanpa Yesus minggu Tanpa Yesus menemangku Tanpa Yesus menemangku Tanpa Yesus menemangku Terima kasih Kami kundum baik dalam hidupan kami Kami bawa hidupan kami Semangat hari ini kami ngomongin Bapak kami Bapak kami menyerahkan hidup kami ke dalam Ke dalam penyembah syukur kami Jika kami naik ke hadapan Dan yang menjadi sifat yang berbau harum di hadapan hadapan kami Dan kami percaya Orang yang bersama kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan Tidak akan ditinggalkan Melainkan akan beroleh tuntunan daripadamu Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur Kami terima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini Kami siap membaca dan merenungkan firmanmu di dalam nama Yesus Haleluya, haleluya, amin Selamat pagi sekali lagi Shalom sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Suka cita pada pagi hari ini, amin Sebab orang yang berjalan dengan tuntunan Tuhan Pasti adalah orang-orang yang dengan Dengan sebuah kesukaan yang luar biasa Karena tangan kuatnya, tangan kanannya Yang memegang kita, menuntun kita Di dalam jalan yang benar Itu sangat membawa suka cita Saya tidak pernah membaca sekalipun Di firman Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang dituntun oleh Tuhan Mereka akan masuk ke dalam jurang maaf tidak, saudara Tapi semua hamba-hamba Tuhan yang berhasil dalam tuntunan Tuhan Musa dibawa keluar dari Mesir Masuk ke tanah Sebelum ke tanah perjanjian Karena dia tidak masuk sampai tanah perjanjian Dia bagaimana Tuhan membelah laut teberau Dan bagaimana Yusua masuk ke tanah kanaan Dan bagaimana tuntunan Tuhan kepada Nabiya Deborah Tuntunan Tuhan kepada Ruth dan Naomi ibunya Tuntunan Tuhan kepada Samuel Tuntunan Tuhan kepada Daud Tuntunan Tuhan kepada Salomo Semua itu merupakan hal-hal yang luar biasa Bahwa orang-orang yang dituntun Tuhan Adalah orang-orang yang menuju kepada janji Tuhan Daud seseorang yang sangat bergantung kepada Tuhan Sangat bergantung kepada Tuhan Selalu dan selalu hal yang paling Baik untuk kita Belajar dari Daud adalah Bagaimana dia tidak melepaskan Tuhan Sama sekali tidak melepaskan Tuhan Bukan pada saat bersyukur Bukan pada saat berkemenangan Tapi pada saat-saat yang paling-paling Berada di titik terendah Di sana dia mendapatkan remah Bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib Dalam hidupannya Ada orang yang setia dengan Tuhan Hanya pada saat-saat Tuhan menolong dia Ada orang yang setia dengan tuntunan Tuhan Hanya pada saat Dia dapati bahwa Dia dibela oleh Tuhan Tapi justru Daud di tengah-tengah tidak ada pembelaan Tuhan Dia minta dia cari Dan dia dapatkan Makanya firman Tuhan di dalam Matthew 7 katakan Minta lah Maka kamu akan diberi Cari lah Maka kamu akan mendapat Ketok lah Maka pintu akan dibukakan Daud seorang yang visioner dalam hal doa Karena dia senantiasa ada di lembah-lembah kekelaman Itu sebabnya Daud memiliki wahyu-wahyu Pewahyuan Ketika aku jatuh Tidak sampai tergeletak Karena justru Pengenalan yang akan Tuhan didapati Di saat-saat Dia mengalami titik-titik terendah dalam hidupnya Bukan satu kali Bukan dua kali Tetapi berkali-kali Saudara Jadi kalau kita melihat bahwa Baru kita mendapatkan masalah sedikit saja Kita sudah down Dan kita Merasa sayang diri Kok kenapa ya Tuhan tidak Seperti tidak mendengar doa saya Saudara ini merupakan pencarian yang Seolah-olah kita rasa pencarian akan Tuhan yang sia-sia Padahal salah Kita belajar kepada satu orang yang Tidak menyerah Saya mau katakan Dia tidak menyerah dengan Tuhan Makanya kenapa Yaakub Ketika dia bergumul dengan malaikat itu Di Bethel Atau di Peniel Dia tidak melepaskan malaikat itu Dan Tuhan menganugerahkan dia Nama pangeran Israel Karena dia bergumul dengan malaikat itu Dan dia tidak melepaskan sampai malaikat itu Atau utusan Tuhan itu memberkati dia Sama seperti halnya penyembahan Daud Doa Daud Bahwa dia adalah orang yang bukan selalu Dibela Tuhan Bukan selalu dia mengalahkan berlaksa-laksa Tapi dia mengalami lembah kekelaman itu Berulang-ulang kali Bahkan berpuluh kali Bahkan banyak kali Tetapi dia adalah orang yang Satu kata Satu kalimat Tidak mudah menyerah dengan keadaan Pada saat dia tidak mudah menyerah dengan keadaan Dia minta perkenanan daripada Tuhan Itu sebabnya hati Tuhan terpaut kepada dia Jadi saudara Kalau kita mau menyembah Tuhan Bukan selalu dalam posisi Engkau sempurna Engkau perfect Engkau datang tanpa dosa Engkau datang Dengan keadaan yang stabil aja Ekonomi mu stabil Keluarga mu baik-baik saja Enggak saudara Tapi dari Daud kita justru belajar Orang yang datang kepada Tuhan Justru adalah orang-orang Yang dalam keadaan membutuhkan Orang sehat Tidak membutuhkan tabib Tapi orang sakit Membutuhkan tabib Itu sebabnya Tuhan sangat berpaut dengan Daud Dia pasti akan berkata Duh anakku inilah Orang batak bilang Anakku inilah Ternyata dia sangat-sangat bergantung Kepadaku Jadi di titik-titik terendahnya Betapa Daud sangat-sangat-sangat Mengandalkan Tuhan Sehingga Daud adalah seorang Pendoa yang revolusioner Kenapa? Karena di saat dia Tidak mendapatkan Dia meminta kepada Tuhan Dengan cara yang berkenan Akhirnya dia mendapatkan Baik itu kemenangan Baik itu penampunan Dari Tuhan Atas dosanya Dengan Bathsheba Bukankah dia minta Tuhan jangan ambil Rohmu daripadaku Jadikan hatiku Tahir ya Allah Supaya aku dapat Menceritakan Tentang kebaikan Karena pengampunanmu Yang menyelamatkan aku Jadi saudara yang diberkati Garis bawahi Di sini Di saat engkau berada Di titik terendah Ini merupakan Sebuah kesempatan Untuk engkau mengenal Tuhan lebih lagi Akhirnya Apa yang terjadi Saudara Daud punya pengalaman Bahwa Mengharapkan Tuhan Percaya kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Di tengah-tengah Kesesakan Dia adalah penolong Dan sangat terbukti Sehingga dia menjadi Seorang yang visioner Seorang yang revolusioner Dalam doa Dan seorang manajer Yang baik Di dalam dia mengatur Kehidupannya Untuk senantiasa Mengandalkan Tuhan Pagi hari ini saudara Kita akan belajar Dan menunggungkan firman Tuhan dari sekitab Satu tawarik 23 Hingga satu tawarik 27 Kita akan belajar Mengenai Kepribadian Daud Sebagai seorang manajer Yang baik Seorang yang visioner Yang baik Di dalam apapun Yang dia lakukan Karena dia selalu Tujuannya adalah Tuhan Maka dia selalu Mendapatkan Bimbingan Dan tuntunan oleh Tuhan Oleh karena dia Seorang yang dibimbing Dan dituntun oleh Tuhan Dia menjadi seorang Yang manajer Yang baik Untuk mengatur Segala sesuatu Sesuai dengan Rencana dan maksud Tuhan Di dalam kehidupannya Mari saudara yang diberkati Oleh Tuhan Tuhan Yesus Kita belajar bersama Namun sebelum Kita belajar bersama Saya mau Mengajak kita Untuk Sama-sama Kita mendukung Channel Graciaho Compassion Channel ini Silahkan Like, comment, Share, dan subscribe Saudara Supaya Channel ini Bisa berkembang Channel ini Bisa bertumbuh Channel ini Bisa menjangkau More and more Lebih lagi Jiwa-jiwa yang ada Di luar sana Yang membutuhkan Pengajaran firman Tuhan Kita tahu saudara bahwa di channel ini kami mengajak kita semuanya belajar untuk merenungkan 5 pasal per hari, mengupas, mempelajarinya dan supaya kita mengerti siniman Tuhan yang ada di Alkitab. Satu tahun bahkan sebelum satu tahun berakhir kita sudah selesai membaca satu buah kitab suci Alkitab yang kita percaya saat ini. Please subscribe for more videos, Anda akan mendukung channel ini untuk menjangkau jiwa lebih lagi. Amen saudara. Selanjutnya kita akan pelajari garis besar dari kitab 1 Tawarik 23 hingga 1 Tawarik yang ke-27. Bapak ibu, saudara sekalian, sahabat GHSC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat di kitab 1 Tawarik tentang hal-hal peribadatan yang ada di kerajaan Israel. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemimpin menentukan jiwa rakyatnya. Seorang pemimpin memiliki visi dan visi yang ada padanya itu akan terimplementasi di tengah-tengah kerajaannya, di tengah-tengah rakyat yang dia pimpin. Jadi kalau seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Implementasinya ke rakyatnya menjadi takut akan Tuhan. Tapi kalau seorang pemimpin yang tidak punya visi atau pemimpin yang jahat seperti Raja Ahab, dia tidak peduli dengan keadaan rakyatnya dia menyembah berhala. Jadi rakyatnya juga ikut menyembah berhala. Tapi karena pemimpinnya takut akan Tuhan, maka Israel juga takut akan Tuhan. Di zaman pemerintahan kerajaan Israel yang ditimpin oleh Raja Daud, Israel adalah Israel bangsa yang memuji dan menyembah Tuhan. Di kitab 1 Tawarik 23 hingga 1 Tawarik 27, saudara-saudara silakan bacakan dulu Alkitab ini di 5 pasal ini, lalu kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama di sini. Karena saya tidak membaca semua ayat per ayat, tetapi saya memberikan garis besar dan penjelasan tentang 5 pasal tersebut. Adalah hal yang membosankan kalau kita membaca kronologis-kronologis kegiatan tentang nama-nama, bangsa A, suku apa, ini nama-namanya apa, bertugas kebagian mana. Tetapi ada satu buah fakta kebenaran dan bahkan hikmat pengajaran yang kita bisa ambil dari kitab 1 Tawarik pasal 23 hingga 27 ini. Apakah itu, saudara? Kalau kita baca di pasal 23 itu ada orang Lewi dibagi dan diberi tugas, para imam dibagi dalam rombongan, baru puak-puak orang Lewi itu dibagi di dalam puak yang dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok puak. Baru ada para penyanyi, baru ada para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Dan juga ada panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Para penunggu pintu dan para pejabat lainnya di antara orang Lewi itu, saya bisa baca di pasal 26 ayat 1 hingga 32. Para penyanyi ada juga diatur di dalam pasal 25. Panglima-panglima tentara dan pembesar lainnya itu ditulis di pasal 27. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, biasanya dulu-dulu saya selalu berpikir, aduh skip-skip-skip. Skip-skip. Ini kan pasti pengaturan-pengaturan yang dibuat untuk penempatan di sini. Itu kan kalau baca nama ini, nama ini, nama ini. Apalagi kalau nama-nama toko yang tidak terkenal, kadang nggak bisa terhafal, nggak bisa dibengerti. Terus kita baca, masih kita agak skip-skip. Tapi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa di dalam Alkitab, kalau sesuatu itu dicatat, berarti itu ada hal yang penting. Lalu saya membaca dan menarik kesimpulan bahwa ketika saya merenungkan lebih lagi tentang Daud ini, saudara, dia, kita pelajari kemarin, dia seorang yang memberikan legasi dan pembapaan bagi Salomo. Lalu saya mempelajari lebih dalam lagi pagi hari ini tentang 1 Tawarik 23 hingga 1 Tawarik 27. Ternyata dan ternyata Daud adalah seseorang yang visioner, saudara. Kemarin kita sudah baca bagaimana dia memberikan legasi dan pembapaan. Alasannya adalah karena dia visioner. Visioner itu begini, punya tujuan, mendapatkan sebuah sasaran, maksud, dan bagaimana maksud dan tujuan yang diberikan oleh Tuhan, visi yang Tuhan berikan kepada dia untuk membangun baik suci, itu nggak ada pada dia untuk mengerjakannya, tapi ada pada anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Nah, visi ini yang terus dia pegang, dia bangun, dan dia berpikir, ini harus jadi. Ini harus jadi. Makanya kemarin, saudara, ketika kita baca bagaimana dia memperlengkapi Salomo, karena dia punya visi ini. Visi ini dia memang yang dapatkan, dia yang memang berencana untuk membangun rumahnya Tuhan, baik suci ini, tapi Tuhan katakan tanganmu penuh pertumpahan darah, anakmu yang akan melanjutkan. Jadi, Daud seorang yang memiliki visi, orang yang memiliki visi, dia nggak berhenti hanya sekedar bermimpi, orang yang cuma sekedar memiliki visi, tapi tidak melakukan apa-apa, itu namanya mimpi, pemimpi. Makanya Yusuf, ketika dia masih berumur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi, ke 11 berkas, ke 10 berkas itu akan tunduk kepada dia. Bagi mereka itu adalah mimpi. Kenapa? Mimpi adalah sesuatu yang tidak terrealisasi, tidak ada upaya merealisasikan. Tetapi visi adalah sebuah pandangan pada hari, jangka waktu yang ke depan, sesuatu yang akan kita harapkan terjadi di masa depan, dan kita punya upaya untuk mencapai visi tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Minta Yisus Lutus, Daud adalah seorang yang visioner, karena dia memiliki visi. Dan apa yang terjadi ketika dia memiliki visi? Dia berupaya melakukan visi itu dengan cara apa? Dia melakukan manajemen. Manajemen pertama yang dia lakukan adalah melakukan pembapaan. Dia melakukan legasi. Dia memberikan sebuah legasi kepada Salomo anaknya. Kemarin kita sudah belajar dengan begitu luar biasa bagaimana Tuhan memberikan iluminasi kepada kita untuk mengerti tentang arti legasi dan pembapaan yang itu ternyata Daud itu pembapaannya luar biasa. Walaupun saya mau katakan, di tengah-tengah kegagalan dan ketidaksempurnaan dia karena dia pernah gagal, betul? Dia pernah gagal membapai siapa? Absalom. Itu merupakan titik terendahnya yang kesekian kalinya. Di tengah-tengah titik terendahnya yang lain. Ketika dia kehilangan Saul yang dia kasihi, walaupun Saul yang sudah mengejar-ngejar dia, dan banyak hal lagi, kita nggak akan banyak flashback ke belakang. Jadi Daud adalah seorang yang berhasil dalam pembapaan kepada Salomo. Tapi dia gagal dalam pembapaan kepada Absalom. Makanya kehancurannya pada waktu dia dikejar oleh Absalom itu merupakan kehancuran hati seorang bapak karena merasa gagal menjadi papah. Kegagalannya ini membuat dia menjadi berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Dia gagal dengan Absalom. Dia gagal dengan Amnon yang dibunuh oleh Absalom. Tapi dia tidak mau gagal untuk yang kesekian kalinya untuk memberikan tampu pemerintahan kepada Salomo. Dia prepare segala sesuatu. Jadi, saudara, dia memiliki visi. Dan untuk menuju kepada visi itu, dia nggak mimpi. Karena orang yang mimpi tidak mengerjakan visi. Tetapi orang yang punya visi mengerjakan visinya itu. Dengan cara apa? Nah, ini dia, saudara. Ternyata ada hal yang menarik di dalam kitab 1 Tawarik 23 hingga 27. Kalau kemarin kita baca di dalam 1 Tawarik 18 hingga 22, bagaimana Daud mengumpulkan emas perak yang ada di seluruh Israel untuk menjadi persiapan membangun baik suci. Persiapan yang berikutnya, manajemen yang kedua yang dia lakukan, ternyata adalah manajemen pelayanan, saudara. Nah, kita baca ini di dalam 1 Tawarik 23 hingga 27. Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Para imam dibagi dalam rombongan. Puak-puak orang Lewi dibahagi, saudara. Para penyanyi ditetapkan, ditentukan untuk bermain kecapi dan menyampaikan nubuatan-nubuatan. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi itu sudah ditetapkan juga. Panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya dibagi dengan 12 kelompok ribuan orang di setiap kelompok yang ada. Nah, saudara-saudara, ini manajemen yang luar biasa yang dikerjakan oleh Daud semasa hidupnya. Pada waktu ia sudah tua, ia masih mengatur ini semuanya, saudara. Nah, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini selasa 7 Februari 2023. Daud seorang visioner dan manajer yang baik. Karena no vision, no achievement, and no completion. Karena tanpa visi tidak akan ada pencapaian. Tidak akan ada penyelesaian. Daud seorang visioner, manajer yang baik, karena dia punya target. Dia punya target bahwa baik suci ini, rumah Tuhan harus didirikan. Makanya dia mengatur segala sesuatu. Dan dia punya target bahwa Tuhan harus dimuliakan. Itu targetnya. Bukan sekedar membangun gedung, rumah Tuhan, baik suci. Tapi dia punya target. Dia mau supaya Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya, saudara, kalau di dalam firman Tuhan di kitab Amos dan di kitab kisah para rasul berkata, aku rindu penduk Daud dipulihkan. Karena karakteristik dari Daud ini, dia ingin mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dia mengatur orang-orang Lewi itu untuk melakukan peribadatan. Jadi dia ini, kalau kita pelajari, ternyata dia ibarat seorang ketua sinode. Karena dia mengatur, melakukan penata layanan di dalam kerajaannya. Jadi kerajaannya dia tidak atur hanya sekedar untuk berperang, tapi dia atur kerajaannya untuk bisa menjaga ibadah di kerajaannya. Jadi saudara-saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan penata layanan, peribadatan di sisi lain. Dia mengatur juga manajemen tentang perbendaharaan raja. Dia mengatur manajemen tentang peperangan. Dia atur semuanya itu untuk supaya kerajaan Israel bisa berjalan dengan baik. Jadi Daud ini bukan pemasmur kaleng-kaleng. Bukan kesibukannya hanya menyanyi-menyanyi-menyanyi, bernubuat, hanya berdoa-berdoa. Enggak, saudara. Dia seorang yang smart. Dia seorang prajurit. Pada waktu dia muda, dia seorang petarung. Ketika dia muda, dia menjadi petarung. Dia naik level menjadi kepala pasukan. Dia naik level menjadi panglima. Dia naik level menjadi pemimpin ribuan, berlaksa-laksa orang. Dia naik level menjadi raja. Ketika dia ada di posisi raja, apa yang dia lakukan? Dia enggak ada kepentingan lain dan kepedulian lain selain mendirikan rumah Tuhan. Itu yang menjadi tujuannya. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena dia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia membangun kerajaan Allah. Dimana peribadatan dia atur dengan sebaik mungkin. Harus ada orang lewi. Harus ada para imam. Harus ada para penyanyi. Dan harus ada penjaga pintu gerbang. Harus ada pasukan-pasukan untuk mengawal raja. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seorang yang sangat peduli dengan pujian penyembahan raja di Israel pada waktu itu adalah salah satunya adalah Daud. Dan mungkin dia adalah yang terbaik. Oleh sebab itu dipandangan Tuhan. Tuhan katakan, Aku merindukan pondok Daud dikulikan. Karena pondok Daud, karena tabu Tuhan sebelum didirikan oleh Salomo. Itu lahir dari sebuah kerinduan Daud. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud visioner, Daud manager yang baik. No vision, no achievement, no completion. Kalau tanpa visi, tidak mungkin ada pencapaian. Tanpa pencapaian, tidak mungkin ada penyelesaian tugas yang Tuhan berikan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam satu tawarik 23, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Apa yang terjadi setelah dia menjadi tua? Bahwa ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang Lewi. Lalu dihitunglah orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Dan jumlah orang-orang mereka dihitung, satu demi satu, ada 38 ribu orang. 38 ribu orang Lewi ini diatur, di manage untuk melakukan pelayanan di rumah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara memiliki pelayan sebanyak 38 ribu dalam satu gereja, besarnya gereja itu seperti apa? Besarnya jemaat itu seperti apa? Tetapi di dalam keteraturan, 38 ribu orang ini ditempatkan di posisi masing-masing, itu bertugas hari demi hari untuk mempersembahkan korban. Dan juga selalu harus ada roti, selalu harus ada pujian penyembahan pada waktu jamannya Daud. Sehingga Salomo melihat teladan dari Daud, dan dia melakukan juga pada jamannya, sebuah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Baca sendiri saudara di dalam pasal 4 hingga pasal yang ke-23, itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka. Pada waktu mereka dicatat, orang seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang berumur 20 tahun lebih, mereka yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah. Tuhan. Saudara-saudara biasanya kerjaan raja kalau sudah tua, pensiun, menikmati hari-hari, jalan-jalan ke sana kemari, tapi Daud di masa tuannya diaturnya, dimanagenya pelayanan di rumah Tuhan dengan jauh lebih baik lagi. Mereka yang berumur 20 tahun lebih, mereka yang melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Jadi agunglah ibadah mereka, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan ala Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umannya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Saya sudah mendapatkan segala sesuatu, saya sudah mengalami kemenangan, apalagi yang harus saya lakukan, selain untuk memuliakan nama Tuhan beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 26 dikatakan, dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat baik suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Mereka berniat untuk settle di Yerusalem, sehingga mereka tidak perlu berpindah-pindah di dalam kemah. Sebab sesuai dengan Tita Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dan anak-anak Lewi, ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak Harun untuk menyelanggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang-barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Saudara seorang raja yang sangat peduli dengan ibadah. Amen. Seorang raja yang sangat peduli dengan ibadah. Hai, kamu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Mungkin engkau tanpa sengaja, engkau ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin di daerahmu. Kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, kepala apalah, kepala apalah. Penatua, syamas, penatua remaja, penatua anak. Saudara, apapun otoritas yang Tuhan percayakan kepadamu, pastikan lingkunganmu beribadah oleh karena ada engkau di sana, Saudara. Dia mengatur orang-orang Lewi untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah alam. Jadi dia seorang raja yang sangat concern dengan ibadah. Ayat 29 juga mereka, orang Lewi harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas penggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau untuk masuk di ruang kudus, di depan ruang kudus, itu ada roti, meja roti sajian. Itu ada disusun 6-6, berbicara 6-6 kitab, kitab firman Tuhan. Jadi selalu harus ada roti, dan selalu harus ada roti untuk dimakan oleh para imam. Roti yang dipersembahkan, itu berbicara soal apa? Firman Tuhan, mana surgawi yang tiap hari harus ada. Jadi saudara, tiap hari kita harus makan firman. Kalau engkau nggak makan firman, engkau mau makan apa? Jadi saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak punya vision. Hanya sekedar mimpi. Karena kalau mimpi, tidak ada upaya untuk mewujudkan. Tapi kalau engkau punya vision, engkau mewujudkan tiap-tiap hari dengan apa? Melakukan ibadah, memenuhi dirimu dengan firman Tuhan. 5 pasal per hari, maka engkau akan kuat. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga waktu petang. Jadi saudara-saudara, mereka ada jadwal, memuji pagi hari, petang juga memuji. Artinya siang dan malam, siang dan malam, pagi dan malam, pagi dan petang, memulai hari dan menutup hari. Itu dengan puji-pujian dan masmur. Jadi saudara, kalau engkau begitu sibuknya, sehingga ketika engkau di kantor, yang kamu pikirkan setiap hari atau menyalah bekerja-bekerja cuan, 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 dan cuan, dan engkau berkata, aku terlalu sibuk. Saudara, kalau engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sebagai pegawai negeri, ASN, pegawai swasta, mungkin engkau juga bekerja di toko, engkau menjaga warung, engkau punya usaha di pasar, lalu engkau berkata, tidak waktu, tidak waktu untuk berdoa, tidak waktu untuk menolak, tidak waktu untuk ibadah. Seorang raja saja, mengambil waktu, menyiapkan waktu, bahkan memerintahkan supaya kerajaan Israel itu selalu harus ada ibadah. Itu sebabnya dia memanage, sehingga orang Lewi itu tersedia di rumah Tuhan untuk senantiasa menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Saking banyaknya orang ini, mereka dijadwal dengan tujuan bahwa tidak ada satu momen pun di mana tidak ada pujian dan penyembahan. Pagi, petang, jadwal itu dibagi untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Jerman Tuhan katakan juga di dalam pengajaran Musa bahwa jangan tidak ada api di rumah Tuhan. Selalu harus ada api siang dan malam. Pastikan api selalu menyala untuk menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Pada waktu mempersembahkan segala korban kepada Tuhan, pada hari sabat, bulan baru, hari raya, menurut jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemelianan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak harun saudara mereka untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Bita Yesus Kristus. Pelayanan itu harus dimanage. Pelayanan itu nggak kita bisa biarkan yaudah jadi begitu saja. Tapi Daud, dia punya visi. Tuhan harus ada. Tuhan harus hadir di tempat ini. Tuhan hadir saat ini. Amen, saudara. Tuhan harus hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu sebabnya kehadiran Tuhan itu harus ada upaya bagi kita untuk membangun mesbah, menyiapkan roti sajian, menyiapkan firman Tuhan supaya senantiasa kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah Israel. Amen. Satu Tawarik 26 selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun, apa yang mereka lakukan? Mereka berbubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracat. Inilah daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini yalah yang berikut. Makanya, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Masmur, ada Bani Asaf, ada Bani Yedutun, Bani Heman, orang-orang yang mempersembahkan puji-pujian dan Masmur. Jadi, saudara, kalau kita katakan bahwa Masmur ini adalah semuanya milik Daud. Tidak juga. Tetapi Daud itu memperkerjakan orang-orang yaitu anak-anaknya Asaf, Heman, dan Yedutun dan diatur untuk senantiasa mereka memuji dengan kecapi menyampaikan Masmur. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, Azarella, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernumbuat dengan petunjuk raja. Jadi, mereka bernumbuat dengan petunjuk raja. Jadi, dia seperti seorang kepala pemimpin musik pujian. Memang yang bermasmur ini anak-anak ini yaitu anak-anak yaitu Heman, Yudutun, dan Asaf. Tetapi atas petunjuk Daud karena dia seorang yang senior. Makanya dikatakan Masmur itu adalah Masmur Daud. Karena dia yang mengarahkan mereka Masmur yang berkenan, Masmur yang benar. Jadi, dia mengajarkan saudara. Dia mengajarkan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Masmur yang memuliakan Tuhan itu seperti apa, seperti apa, seperti apa. Atas petunjuk Daud mereka bernumbuat oleh karena Daud seorang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan berarti kata-kata itu ditaruh Daud. Enggak, tapi mereka bernumbuat dan di dalam gemblengan dari Raja Daud. Dari Yodutun ialah anak-anak Yodutun. Sekian-sekian, yaitu Sari, Seiraya, Simeh, Hazab, Yamatika, enam orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yodutun yang bernumbuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi yang bernumbuat di Yodutun itu ada enam orang. Jadi kalau bernumbuat itu memang karunia, saudara. Bernumbuat itu bukan atas perintah, perkataan yang kita bermasmur itu lahir juga dari semua hubungan dengan Tuhan. Makanya masmur yang ditulis di dalam kitab masmur, itu semua hasil hubungan dengan Tuhan. Ketika Daud mengeluh lalu ada Sela. Sela itu bagaimana mereka menantikan-nantikan Tuhan jedah waktu res, waktu berhenti untuk mengantikan wahyu dari Tuhan. Lalu terlahirlah nubuatan-nubuatan yang menjadi kemudian pujian-pujian yang revolusioner pada zaman ini yang saat ini engkau selalu nyanyikan, saudara. Itu berlahir dari nubuatan dan pujian penyembahan dari tim musik pujiannya Daud. Dari Heman, anak-anak Heman yaitu Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliyata, Benalti, Romonti, Ezer, Yusbekasa, Maloti, dan sebagainya. Mereka sekalian ini anak-anak Heman pelihat raja. Wow, ada pemuji, ada orang bernubuat, ada yang bermain kecapi, ada pelihat raja. Jadi semuanya diatur pelayanan ini dalam sebuah penata layanan dalam rumah ibadah di mana karunia, karunia roh kudus bekerja di waktu itu, di mana tidak ada lagi penata layanan yang sehebat ini di zaman perjanjian lama. Saudara, ada pelihat-pelihat Allah, orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendapatkan sebuah vision-vision untuk kemudian menjadi sebuah tuntunan mereka di dalam bermasmur, beribadah. Jadi mereka di dalam tuntunan Tuhan setenunya saudara. Pelihat-pelihat Allah pada zaman dulu itu belum banyak karunia roh kudus, tapi di tengah-tengah penata layanan dalam rumah ibadah pada waktu itu di tengah-tengah kehidupan Daud, itu ada pelihat-pelihat raja. Menurut janji Allah untuk meninggikan tandu kekuatannya sebab Allah telah memberikan kepada hemat 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Sekali lagi dengan petunjuk dari raja, manajemen yang luar biasa dari Raja Daud terkait pujian, penyembahan, dan tim praise and worship. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. ada 288 orang. 288 orang. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 23 ayat 3, orang Lewi itu ada 38.000 orang. 38.000 orang, tapi yang menjadi khusus, pemuji, penyembah, penubuat, pelihat, itu 288 orang. Jadi 288 berbanding 38.000 orang itu nggak sampai 10 persen. Di bawah 10 persen ya saudara. Memang kalau orang-orang yang dipanggil khusus untuk dengan karunia-karunia khusus, itu memang jauh lebih sedikit. Karena itu jauh lebih spesifik panggilannya, jauh lebih dalam panggilannya. Sebenarnya saya mau katakan saudara, mari kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Bukan sekedar melayani, bukan sekedar membaca firman, tapi sampai engkau menjadi pelihat-pelihatnya Tuhan. Sampai engkau bernubuat, sampai engkau bermasmur, sampai engkau menari dengan gambus dan kecapi untuk sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam satu tawarik 26, ada keturunan Yahyil, yakni Setam dan Yuel, saudaranya yang mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi penata layanan dan juga penataan manajemen di kerajaannya Daud, itu juga dibagi orang-orang yang bekerja di bagian perbendaharaan. Selomit beserta saudara-saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikhususkan oleh Raja Daud, oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1100 dan para panglima. Mereka mengunduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Jadi setiap kali berperang, ada rampasan perang, ada yang bisa, engkau pakai, ada yang nggak bisa. Nah yang nggak bisa ini, itulah yang waktu lalu Saul pernah melakukan kesalahan. Ketika Tuhan bilang khususkan atau binasakan, dia melakukan hal yang lain. Juga segala yang dikhususkan oleh Samuel, kelihatan itu oleh Saul bin Kish, Nah saudara yang diberkati, itulah yang pada waktu Saul melakukan kesalahan. Jika segala yang dikhususkan oleh Samuel, pelihat itu oleh Saul bin Kish dan oleh Abner bin Et dan oleh Yoab, anak Seruya, ya segala barang yang dikhususkan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Barang-barang rampasan dari peperangan itu harus dikhususkan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu perbendaharan yang dijaga oleh Selomit. Nah yang terakhir di dalam satu tawarik 27 saya akan bacakan dari ayat yang pertama saja nanti saudara baca sendiri ayat yang lain. Adapun orang Israel inilah daftar para kepala puak, para panglima, pasukan seribu, pasukan seratus, dan para pengatur yang melayani Raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan dan melubulan sepanjang tahun setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Nah saudara, inilah manajemen dari Raja Daud, seorang yang visioner untuk menjaga dan memuliakan Tuhan. Dia punya tujuan dan sasaran membangun baik sucinya Tuhan dan untuk mencapai tujuan untuk memuliakan Tuhan tersebut, dia manage segala sesuatu sehingga kerajaannya teratur dan tertata dengan baik. Bahkan untuk daftar para kepala puak itu dibagi menjadi 12 kelompok sepanjang tahun. Kerompok ini setiap rombongan 24.000 orang. Tugasnya apa saudara? Bertugas untuk mengatur orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Jadi mereka yang bertugas ini ada kelompok-kelompok yang sudah dibagi. 24.000 orang per kelompok. Wow, luar biasa. Pada zaman itu bukan seperti sekarang saudara itu punya punya sarjana-sarjana, punya master-master yang bisa mengatur segala sesuatu. Tapi kalau pada zaman itu saudara ini ini zamannya Daud ini seseorang yang luar biasa yang otodidak mengajarkan segala sesuatu manajemen yang dia lakukan dan apa yang dia lakukan saudara itu tanpa komputer tanpa laptop tapi semuanya dimanage dengan baik. Kerajaan Israel berkembang pada zaman pemerintahan Raja Daud dan semuanya diatur dengan baik. Dia seorang leader yang baik. Dia seorang pembapak yang baik. Dia seorang visioner dan juga seorang yang bisa memanage kerajaannya. Saudara-saudara kalau engkau ada di satu tempat di mana Tuhan percayakan. Kalau engkau gak bisa mengatur bawahanmu jadi pertanyaan apakah Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Maka kita harus banyak bersahabat dengan orang-orang yang kita manage dalam kehidupan kita. Amin saudara yang diberkati oleh Tuhan kita sukses. Nah, kalau sedikit kita belajar Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Daud mempekerjakan ribuan orang di kerajaannya untuk maksud yang baik dan mereka tertata dengan baik. Kemudian yang berarti juga pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Jadi secara harafia kita bisa mendefinisikan manajemen sebagai sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Manajemen mau tidak mau memang diperlukan dalam segala aspek kehidupan baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Itu sebabnya hari ini saudara kita belajar tentang manajemen itu bukan hanya soal dalam pelayanan tapi bukan ke dalam setiap kehidupan kita. Rumah tangga aja harus kita manage. Rumah tangga harus kita manage. Pengeluaran, pemasukan, pendapatan itu harus dimanaj apalagi pekerjaan apalagi negara saudara dan menjadi seorang yang ditetapkan Tuhan pada satu posisi kau harus tahu bahwa engkau ditetapkan di sana sebagai manajernya Tuhan. Orang yang gak bisa diatur tidak akan bisa mengatur orang yang tidak bisa mengatur tidak memiliki tujuan dan sasaran. Kenapa Daud bisa memanaj segala sesuatu? Kenapa Daud bisa memiliki visi? Karena dia seorang yang diatur oleh Tuhan. Orang yang memberi dirinya diatur oleh orang lain. Orang yang memberi dirinya diatur oleh Tuhan dia juga bisa mengatur orang lain karena dia paham posisi ketika diatur dan dia paham juga ketika dia diatur dia harus mengarah kepada satu tujuan yang penting. Jadi orang kalau dari dari masih level pekerjaan yang masih di bawah sudah gak mau diatur sudah gak mau dituntun sudah gak mau dibentuk. Kedepan-kedepannya dia juga tidak bisa menjadi pemimpin yang bisa diatur saudara. orang yang tidak punya visi tidak akan memiliki tujuan dan sasaran yang akan dia capai dan no completion juga tidak akan ada penyelesaian itu sebabnya saudara belajar dari saat ini di levelmu yang paling bawah ketika Daud mengalahkan Goliath dia diatur oleh Tuhan. Setelah Daud mengalahkan Goliath dia menjadi seseorang yang dipercaya oleh Saul dia diatur oleh Tuhan. Setelah dia dikejar-kejar Saul dia diatur oleh Tuhan. Dan setelah dia Saul meninggal dunia dia tetap diatur oleh Tuhan. Orang yang mau diatur Tuhan pasti bisa mengatur juga manajemen yang lain. Amsal 29 ayat 18 berkata Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Jadi saudara-saudara yang kebiasaannya suka one man show alias kerja sendiri tidak mau berpegang dengan orang lain tidak mau memiliki visi tidak mau mengerjakan visi di mana ada kepemimpinan yang engkau kerjakan itu rakyat menjadi liar. Bahasa Indonesia masa kini berkata untuk Amsal 29 ayat 18 bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Hari ini saudara kita berdoa supaya Indonesia ada dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Amen. Sebab bangsa yang mendapat bimbingan dan tuntunan oleh Tuhan tidak akan kacau. berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Dan Ivy berkata seperti ini Jadi orang yang menerima instruksi itu pasti akan mendapat visi. Tanpa tuntunan Tuhan hukum-hukum itu hilang. Tapi Tuhan berkata semua orang yang menerima Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mendengarkan hukum dan ketetapan Tuhan. Saudara Matthew 15 ayat 14 berkata seperti ini Biarkanlah mereka itu mereka itu siapa? Alih-alih Taurat orang yang tidak memahami hukum Tuhan seperti orang buta yang menuntun orang buta orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan seperti orang buta yang menuntun ke sebuah jalan yang dia sendiri tidak lihat jalan itu menuju kemana. Yesus mengatakan pula suatu perempuan kepada mereka dapatkah orang buta menuntun orang buta bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Kalau kita ingin menjadi pemimpin tapi tidak membiasakan diri dipimpin oleh Tuhan jangan mimpi kita akan menjadi pemimpin yang benar adanya kita pimpin orang ke jalan yang salah tapi kalau kita dipimpin dituntun oleh Tuhan hikmat takut akan Tuhan ada dalam diri kita maka kita pasti akan mencapai sasaran dan goal yang daripada Tuhan. Amen. Kiranya pada pagi hari ini saudara yang diberkati kita beroleh hikmat Tuhan untuk mau dituntun dipimpin dimanage oleh Tuhan sehingga kita juga menjadi a good manager. Amen. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami berdoa biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dalam rumah tangga pemimpin yang baik di dalam kelompok-kelompok kecil pemimpin yang baik dalam pelayanan pemimpin yang baik dalam pekerjaan ketika kami mau dipimpin maka kami juga bisa memimpin ketika kami bisa memimpin maka ada visi yang dicapai ada target yang dapat diselesaikan ada penyelesaian pekerjaan dan segala sesuatu yang baik maka kami akan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada kami berdoa diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat yang membuka hatinya orang-orang yang menerima legasi orang-orang yang menerima pembapaan orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih karena Tuhan ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon bimbingan tuntunan daripada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit orang-orang yang menitipkan doa kepada kami kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena pergumulan-pergumulan mereka yang secara pribadi tidak dapat kami sebarkan di tempat ini kami berdoa untuk anak-anak muda yang membentukkan tuntunan Tuhan kami berdoa untuk Isabel kami berdoa untuk Kurnia kami berdoa untuk anak-anak muda ini anak-anak yang luar biasa mereka memiliki pergumulan tetapi kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang membukakan Tuhan rahasia-rahasia kebenaran-Mu sehingga mereka dapat hidup dalam jalan kebenarannya Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami Bapak Adrianus Jinnati Tupulu Tuhan disembuhkan kesehatan kekuatan Tuhan ambil alih organ-organ tubuhnya sehingga berfungsi dengan normal dengan baik dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Mama kami kesehatan kekuatannya Mama Eske dalam nama Yesus Tuhan pelihara Tuhan lindungi Tuhan jagai dalam nama Yesus Tuhan di hari tuanya Tuhan dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan kami juga berdoa untuk Tante Nita Tuhan kau berkati dia dengan kesehatan kekuatan hikmat dan kau takut akan Tuhan jadi lebih lagi mengasihi engkau kami juga berdoa Tuhan untuk opung herli dan nasi dalam nama Yesus kesehatan kekuatan menjadi bagian opung dokter dalam nama Yesus keluarga-keluarga besar kami kami bergerakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih kami juga berdoa untuk pemulihan dari inang udara risma dalam nama Yesus kesehatan kekuatan pemulihan milur Yesus janji Tuhan akan memulihkan menjadi bagian hamba-munya Tuhan secara khusus kami berdoa untuk Pak Hari Adi Tuhan kau yang sudah melakukan jamahan tangan atas dia apa yang dia imani terjadi dalam nama Yesus kesembuhan kesehatan kekuatan menjadi bagian dia untuk adik kami jojo Tuhan yang sedang sakit Tuhan kekuatan kesehatan kekuatan penghiburan bagi dia Tuhan ya organ tubuhnya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus buka cita yang dialami juga Tuhan oleh saudari Jeli dan Nita Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga ini atas meningannya Oma Yuhana dalam nama Yesus penghiburan dari Tuhan mengalir atas keluarga ini secara khusus kami berdoa Oma Fice Tuhan Sumeka Tuhan yang ada di rumah sakit biarlah berangsur-angsur sembuh dalam nama Yesus dan bagi semua yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu di channel ini Tuhan mengangkat memulihkan segala sakit-penyakit mereka sembuhkan dan kami siap memasuki hari ini Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Haleluya terima kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kami semua dan melindungi kami kami siap memasuki hari ini dengan syukur dengan suka cita dimanage oleh Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan dalam nama Yesus Haleluya Amen Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati selamat beraktifitas urapan Tuhan ada pada saudara sekalian Amen terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton